5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi Untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ketiga Nah mari kita belajar dengan penuh semangat Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat Ibu Dayu senang bercocok tanam Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat Saat merawat tanaman tomat Dayu bernyanyi lagu tomat Pohon tomat mulai berbuah Buah tomat muda dan berwarna hijau Jika sudah masak warnanya menjadi merah Buah tomat banyak manfaatnya Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh Ini adalah informasi mengenai tumbuhan tomat Nah tumbuhan tomat ini ternyata banyak manfaatnya Di dalamnya mengandung vitamin C yang bagus untuk kesehatan mulut dan gigi kita Adik-adik coba kalian konsumsi tomat ini untuk menjaga kesehatan kalian Tuhan menciptakan banyak tumbuhan Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna Yaitu pohon kelapa Nah pohon kelapa ini Semua bagian tumbuhannya bisa berguna untuk manusia adik-adik Buahnya tentu bisa untuk kita makan Dan airnya ya air dari buahnya bisa kita minum Lalu daunnya bisa dibuat janur ya Bisa untuk dibuat ketupat Lalu lidinya ya batang kecil dari daunnya Bisa digunakan menjadi sapulidi Lalu batangnya itu bisa digunakan untuk bahan bangunan Nah pohon kelapa ini banyak sekali manfaatnya Taukah kamu asal mula buah kelapa? Nah kita mau mendengarkan dongeng tentang asal mula buah kelapa Asal mula buah kelapa Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi Ia ingin mengunjungi penyihir sakti Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya Wahai penyihir sakti ada sesuatu yang inginku mohon darimu Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang Permintaanmu cukup bagus Sahut penyihir sakti Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau kecil Dia berkata kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira Setelah mengucapkan terima kasih dia berjalan menuruni gunung Di tengah perjalanan dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu Ia ingin melihat apa isinya Namun ia tidak jadi membukanya Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti Ketika tiba di kaki gunung Lagi-lagi ia tergoda Ingin melihat isi kotak hijau tersebut Ia lalu membuka kotak hijau itu Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon Yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung Karena kau tak mematuhi kata-kataku Kau berubah menjadi pohon kelapa Namun permohonanmu tetap terkabul Kau sangat berguna Tiap bagian darimu berguna bagi manusia Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia Sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak Sehingga bisa dicumpai di mana-mana Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya Dongeng ini diambil dari kitnesia.com Nah adik-adik dalam dongeng ini Diceritakan tentang asal-usul pohon kelapa Ingat adik-adik dongeng itu adalah cerita yang tidak nyata Atau cerita yang berdasarkan khayalan dari penulisnya Dari dongeng ini kita bisa ambil pesannya adik-adik Kita bisa ambil amanatnya Apa amanatnya? Amanatnya adalah kita tidak boleh ingkar janji Kita harus patuh Patuh terhadap aturan Kalau di sini tadi si laki-laki tadi ya Tidak patuh terhadap penyihir saktinya Dia ingkar janji Dia membukanya di tengah jalan Membuka kotak yang diberikan oleh penyihir sakti Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mulat buah kelapa? Nah pesannya tadi adik-adik ya Kalian harus paat, patuh ya Tidak ingkar janji ya Jangan mudah tergoda Nah itu adalah pesan yang terdapat pada asal mulat buah kelapa Dayu mengunjungi pamannya Seorang petani kelapa Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya Terdapat banyak mobil truk Akan mengangkut buah kelapa ke kota Seorang pekerja menghitung buah kelapa Di truk pertama sebanyak 425 butir Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa Jadi ada dua truknya adik-adik Yang pertama isinya 425 Yang satu 590 Nah ini adalah posisi awal truknya Yang awalnya adalah yang pertama posisi gambarnya Itu yang 425 dulu Lalu ditambahkan truk yang kedua 590 Ketika dijumplahkan hasilnya adalah 1015 Jika posisi gambar truknya diubah Sekarang 590 yang di depan 425 yang di belakang Maka hasilnya akan sama Yaitu 1015 Nah disini penjumplahan itu berlaku sifat pertukaran Jadi ketika ditukar penjumplahannya ini Ditukar tempatnya Itu hasilnya tetap sama Contoh disini Kak Citra punya penjumplahannya Ada 535 ditambah 400 Lalu kita balik 400 ditambah 535 Nah untuk mencarinya kita bisa memakai penjumplahan bersusun 535 ditambah 400 5 ditambah 0 5 3 ditambah 0 3 5 ditambah 4 9 Berarti jawabnya 935 Maka kita tidak perlu mencari 400 ditambah 535 lagi Pasti hasilnya sama Karena ini hanya bertukar tempat Jadi 535 ditambah 400 Sama dengan 400 ditambah 535 Contoh berikutnya 275 ditambah 360 Lalu kita tukar tempatnya Nah untuk mencarinya Sama adik-adik 275 ditambah 360 5 ditambah 0 5 7 ditambah 6 7 ditambah 6 itu 13 Maka kita tulis 3 Menyimpan 1 di depan 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6 Jadi jawabnya 635 Maka kita bisa tahu bahwa ketika dibalik hasilnya juga sama Jadi 275 ditambah 360 Sama dengan 360 ditambah 275 Begitu adik-adik Mudah ya Demikian tadi pembelajaran yang sudah kita bahas bersama-sama Di tema 2 Subtema 1 Pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih